oke jumpa lagi teman-teman analis.co.id dan untuk semua subscriber analis saham syariah bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal lo kenghong saham-saham salah harga jadi menurut lo kenghong seperti apa jadi saham ini ini pernah dimiliki oleh lo kenghong dan beliau untung sampai 10 kali lipat yaitu yang perlu teman-teman ketahui jadi sebelum kita mulai silahkan subscribe dan klik tombol lonceng dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id oke teman-teman disini sudah ada saham yang akan kita bahas adalah saham gajah tunggal atau saham gajah jadi teman-teman yang cari analisa saham gajah atau review maupun harga wajar saham gajah nah disini kita akan bahas pada video kali ini jadi ini bisa kita katakan sebagai saham multi bagger bahkan kita bisa katakan bisa sampai 10 bagger jadi buat teman-teman yang mencari lo kenghong punya saham ini atau lo kenghong saham salah harga atau saham salah harga lo kenghong jadi intinya ini kita akan bahas terkait saham gajah yang menurut sebagian pakar ini salah satu saham murah fundamental bagus 2020 jadi bisa dikatakan ini saham yang berpotensi naik nantinya nah kita mulai dari total salesnya dulu jadi buat teman-teman kali ini kita akan lihat satu persatu dari sisi kinerjanya nah ini saat ini bukan kuartal 4 teman-teman ini kuartal 3 semua kuartal 3 jadi kalau kita lihat dari sisi sales ini meningkat malah kita tidak tahu kenapa banyak orang yang menjauhi saham ini sedangkan kalau kita lihat dari sisi kinerja sebenarnya dari pejualan itu naik terus dari tahun ke tahun dari 5 tahun terakhir kalau kita melihat dari sisi perolehan untuk kuartal per kuartal kuartal 3 tahunan nanti kita punya datanya juga intinya dia positif untuk sebuah perusahaan yang besar jadi ada satu lagi saham namanya good year atau GDIR kalau tidak salah jadi total sales nya itu total ekuitas nya itu jauh lebih tinggi GCTL yaitu 5 kali lipat tapi dari sisi valuasi itu masih lebih masih lebih baik GCTL dari sisi valuasi ya lebih murah sedangkan good year itu PBP nya sekarang 0,8 tapi dari sisi sales jauh lebih tinggi GCTL dan saat ini good year lagi rookie nah kita lihat nanti untuk kuartal 3 2019 apakah GCTL lagi untung atau tidak kita lihat nah kalau kita lihat lapar bersih untuk kuartal 3 ini sudah positif teman-teman dibanding 2 tahun terakhir jadi kalau kita lihat memang ada kecenderungan bahwa perolehan lapar bersih dari gadget tunggal khusus untuk kuartal 3 ini kurang stabil teman-teman jadi kadang naik kadang turun tapi kalau kita lihat dari sisi apa namanya sisi rasionya seperti apa oke dari sisi rasio earning per share otomatis akan positif karena ini sesuai dengan lapar bersih dan total sales PBV itu kalau saat ini dengan PBV 0,2 dengan harga 308 ini mungkin harga untuk gadget tunggal saat ini kalau teman-teman cari review saham GJTL itu harganya sudah 320 atau 330 nah kalau kita lihat mungkin PBV nya sudah bukan 0,2 lagi 0,3 atau 0,4 teman-teman nah kalau kita lihat dengan perolehan lapar bersih saat ini GJTL dengan harga nah 308 ini masih ada di kisaran 0,2 atau 0,3 sehingga bisa kita katakan bahwa saat ini harga GJTL memang cukup murah tapi tidak murah-murah amat karena apa karena kita melihat dari sisi PBV nya selama 5 tahun terakhir ini memang harga tertinggi memang ada di tahun 2015 pada saat harganya masih di harga Rp6.000 ini kalau tidak Rp1.500 teman-teman datanya jadi dengan PBV hanya 0,2 0,3 kalau teman-teman beli saat ini memang resikonya cukup kecil karena untuk penurunan sampai minus ini mungkin tidak akan terjadi khusus untuk kuartal 4 2019 atau di tahun 2020 ini di bulan Maret karena itu tadi kembali ke sisi laba bersihnya dan total salesnya yang meningkat dibanding tahun sebelumnya jadi kalau tahun sebelumnya minus sekarang positif hanya sekarang kita sudah masuk di kuartal 4 teman-teman tapi saya cek kemarin tidak tahu kalau hari ini kemarin itu dia belum rilis laporan keuangan harusnya kalau sudah ada kuartal 4 ini lebih mudah lagi lebih mudah lagi untuk analisisnya nah kita lihat dari si return on equity juga demikian jadi buat teman-teman yang cari Lokeng Hong punya saham ini nah kita akan bahas lebih dalam lagi di laporan tahunannya oke kita lihat langsung laporan tahunannya seperti apa nah ini kita sudah setahunkan dari data kuartal 3 teman-teman jadi kalau data kuartal 3 yang kita setahunkan kemungkinan laba bersihnya nanti akan seperti ini tapi tidak mesti seperti ini jadi buat teman-teman R6 per share juga kita setahunkan nah kita lihat dari sisi PBV PBV dengan nantinya laba bersih seperti ini kalau positif atau untung laba bersihnya tinggi maka PBV-nya hanya 0,1 teman-teman nah itu yang sangat perlu kita nantikan nanti seperti apa tapi secara jangka panjang ini total sales maupun laba bersih itu nantinya akan meningkat untuk tahun ini dibanding dengan 2 tahun sebelumnya ini ini ada pertimbangan pertimbangan teman-teman kalau GJTL ini menurut saya jauh lebih cocok untuk investasi jangka panjang tapi terbatas kita lihat nanti grafiknya seperti apa jadi bukan investasi jangka panjang seperti Unilever atau Mayora bisa jangka panjang tanpa harus dijual-jual itu bisa teman-teman tapi kalau GJTL ini jangka panjang tapi terbatas ketika harga sahamnya sudah menyentuh titik tertingginya teman-teman sudah bisa menjual kembali nah ini pertimbangannya jadi teman-teman kalau kita bahas soal Lokeng Hong pernah punya saham ini itu dia pernah beli di harga 200-300 di tahun 2008 dengan harga di dengan harga 2300 kemudian naik 3 tahun setelahnya itu dengan harga 3000-an jadi kalau kita katakan ini bisa termasuk saham multibucker kalau memang akan terulang nantinya atau 10bucker ini jadi dia untung 10 kali lipat nah pada saat itu ekuitas dari GJTL itu cuma 2,8 triliun teman-teman dibanding saat ini itu 5,9 atau hampir mencapai 6 triliun jadi 2 kali lipat dari ekuitas sebelumnya sedangkan kalau kita lihat harganya bahkan turun seperti 10 tahun yang lalu teman-teman di 2008-2011 jadi kalau teman-teman punya saham ini ini sebenarnya dapat diskon yang cukup besar karena mengingat ekuitas di saat itu hanya 2,8 triliun dibanding sekarang sudah 5,9 triliun tapi harganya masih bisa turun sampai sama dengan 10 tahun yang lalu nah ini pertimbangan yang perlu teman-teman pertimbangkan lebih dalam lagi tapi intinya ini sebenarnya hanya tambahan pertimbangan bukan rekomendasi mutlak teman-teman jadi keputusan untuk membeli atau menjual saham ini itu kembali ke teman-teman semua tapi saya sampaikan bahwa saham ini cocok untuk jangka panjang karena bisa jadi sahamnya tidak berlanjur naik atau mungkin turun dulu atau naik tapi tidak sampai sesuai dengan target misalnya ada yang target terlalu tinggi sampai 3.000 nah kita lihat nanti grafiknya seperti apa harga tertinggi di kuartal 1 2013 itu 3.200 dengan valuasi 1,5 sampai 1,9 nah dengan valuasi saat ini 0,2 atau 0,3 ini diskonnya cukup besar sekali teman-teman mengingat ini diskonnya ini karena faktor faktor gejolak pasar sebenarnya bukan dari sisi fundamental karena dari laba bersih untuk kuartal 3 itu gctl sedang untung nah kita lihat nanti grafiknya seperti apa oke teman-teman sebelum lanjut silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id jadi saham murah fundamental bagus 2020 ini salah satunya gctl jadi saham murah 2020 ini kita lihat grafiknya ini grafik maksimalnya teman-teman dengan yahoo finance kita lihat ini di tahun 2013 dan 2011 itu harganya memang naik sampai 3200 tapi kemudian turun ini sangat dipengaruhi oleh laba bersihnya yang juga turun pada waktu itu tapi kalau teman-teman masuk di saham ini dan berharap untung mungkin dengan harga maksimal saja 1600 kita sudah bisa untung 5 kali lipat teman-teman tapi yaitu lagi kembali ke kinerja gctl nantinya tapi saya yakin penurunan ini murni karena gejulak pasar bukan karena fundamental dari gctl jadi ada peluang untuk masuk di saham ini jadi sebelum saya buat itu harganya masih di 300 saya buat analisis ini sekarang 324 kalau kita lihat satu tahun terakhir ini dia masih terus turun dan ada sisi positifnya untuk saat ini MA200 ini sudah mulai positif dimana posisi candlesticknya sudah berada di atas garis MA20 kalau ini sudah menyentuh MA50 maka itu bagi seorang yang memilih analisis teknikal itu sudah waktunya untuk masuk tapi bagi value investing masuk di harga 260 pada saat itu itu sudah sangat menguntungkan sekali dan sangat aman karena itu sudah berada di harga terendahnya selama hampir 5 tahun sampai 10 tahun terakhir ini jadi harga terendah dulu itu ada di 204 teman-teman bisa berlanjut turun karena faktor berita soal resesi kemudian isu corona terus berlanjut dan nilai tukar rupiah makin memburuk maka bisa saja dia menyentuh angka ini nah itu teman-teman harus hati-hati kalau mau masuk jangan masuk dengan dana sekaligus tapi kalau pertimbangan valuasi itu sudah sangat murah sekali dengan PPV 0,2 atau 0,3 sedangkan beberapa tahun sebelumnya itu bisa sampai 0,4 0,4 bahkan 2,4 teman-teman oke pembahasan kita soal sahan murah 2020 ini atau Lokeng Hong punya saham ini atau tidak saya tidak bahas soal itu teman-teman intinya Lokeng Hong pernah punya saham ini dan untung 10 kali lipat silahkan pertimbangkan karena semua risiko ditanggung oleh investor jadi Lokeng Hong saham salah harga atau saham salah harga Lokeng Hong pada saat ini mungkin semua kembali ke pertimbangan teman-teman semua jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa harus beli ini atau tidak semua kembali ke pertimbangan teman-teman mau untung seperti Lokeng Hong silahkan lihat lagi grafiknya lihat lagi kinerjanya ditunggu sampai untuk wartalempat 2020 ini keluar mungkin itu dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh